Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 18 Hizkiah, Raja Yehuda Pada tahun ketiga, masa pemerintahan Hosea putra Ela atas Israel, Hizkiah, putra Ahas, menjadi raja atas Yehuda. Ketika itu, Hizkiah berumur 25 tahun. Ia memerintah selama 29 tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Abi, anak Zaharia. Ia hidup benar dalam pandangan Tuhan, sama seperti Daud, bapak leluhurnya. Ia menghancurkan tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit, merobohkan tiang-tiang pemujaan, meremukkan patung-patung Asherah yang menjicikkan itu. Ia juga menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa, karena umat Israel telah menyembah ular tembaga itu dengan membakar kemenyan di hadapannya. Meskipun Raja Hizkiah telah berkali-kali berkata kepada mereka bahwa ular itu hanya sepotong tembaga saja yang disebut Nehustan. Ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah Israel. Di antara Raja-Raja sebelum ataupun sesudah dia, tidak ada yang seperti Hizkiah. Ia hidup demikian dekatnya dengan Allah. Ia menaati Allah dalam segala hal dan setia menaati segala ketetapan Allah yang disampaikan melalui Musa. Maka Tuhan menyertai dia dan ia berhasil di dalam segala perkara yang dilakukannya. Ia memberontak terhadap Raja Asyur dan tidak mau mengirim upeti lagi kepadanya. Ia juga menaklukkan orang-orang Filistin sampai sejauh Gaza dan daerah sekitarnya. Sambil menghancurkan menara-menara penjagaan dan kota-kota berbenteng yang besar maupun yang kecil. Pada tahun keempat, masa pemerintahan Raja Hizkiah, yaitu tahun ketujuh masa pemerintahan Raja Hosea Putra Ela atas Israel, Raja Salmaneser dari Asyur menyerang Israel dan mengepung kota Samaria. Tiga tahun kemudian, pada tahun keenam masa pemerintahan Raja Hizkiah dan tahun kesembilan masa pemerintahan Raja Hosea di Israel, Samaria jatuh ke tangan orang-orang Asyur. Pada masa itulah, Raja Asyur memindahkan bangsa Israel ke Asyur dan menempatkan mereka di kota Halah dan di tepi sungai Habor di Gozan, juga di kota-kota orang Madai. Umat Israel tidak mau menaati Tuhan ala mereka dan tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebaliknya, mereka telah melanggar perjanjian Tuhan dan tidak menaati segala perintahnya yang disampaikan kepada mereka melalui Musa, hemba Tuhan itu. Sanherib mengepung Yehuda Kemudian, pada tahun keempat belas masa pemerintahan Raja Hizkiah, Raja Sanherib dari Asyur mengepung kota-kota berbenteng di Yehuda dan berhasil merebutnya. Raja Hizkiah mengajukan permohonan perdamaian kepada Raja Asyur di Lakhis. Ia mengutus orang kepadanya dengan pesan, Raja Asyur menuntut rampasan perang sebesar 300 talenta atau 10.200 kg perak dan 30 talenta atau 1.020 kg emas. Untuk memenuhi tuntutan itu, Raja Hizkiah mengambil semua perak yang ada di Bait Allah dan yang ada di dalam perbandaraan Istana Raja. Ia bahkan mengambil lapisan emas dari semua pintu Bait Allah dan dari ambang-ambang pintu yang telah dilapisi emas olehnya. Lalu ia menyerahkan semuanya kepada Raja Asyur. Meskipun demikian, Raja Asyur masih mengutus panglimanya, kepala sida-sida yang menjadi kepala istananya, dan kepala juru minuman dari Lakhis kepada Raja Hizkiah di Yerusalem dengan diiringi oleh sejumlah besar tentara. Mereka berkemah di sepanjang jalan raya di tepi padang tukang penato, dekat saluran kolam atas. Mereka menuntut agar Raja Hizkiah keluar untuk berbicara dengan mereka, tetapi Raja Hizkiah hanya mengutus wakil-wakilnya, yaitu Eliakim, Putra Hilkiah, kepala istananya, Sepnah, panitera negaranya, dan Yoah, Putra Asaf, pendahara negaranya. Lalu kepala juru minuman itu menyampaikan pesan kepada Raja Hizkiah demikian, Raja Asyur yang agung berkata, Siapakah yang akan kau andalkan? Engkau berkata bahwa ada pertolongan dan kekuatan untuk berperang. Sekarang, siapakah yang kau harapkan itu sehingga engkau memberontak terhadap aku? Manakah di antara sekutumu yang telah membuktikan janji-janjinya? Mesirkah? Bila engkau berharap kepada Mesir, maka engkau akan mendapati Mesir hanya sebagai sebatang tongkat yang mudah patah, dan ia akan menusukmu bila engkau bersandar padanya. Fir'aun dari Mesir sama sekali tidak dapat diandalkan. Dan bila engkau berkata, Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami akan menyelamatkan kami, maka ingat, bukankah mesbah-mesbah penyembahannya di atas bukit-bukit sudah kau hancurkan, karena engkau memerintahkan agar setiap orang hanya menyembah di depan mesbah yang ada di Yerusalem saja. Sekarang begini, bertaruhlah dengan Tuhanku Raja Asyur. Kalau di pihakmu masih tertinggal dua ribu orang saja yang dapat menunggang kuda, maka kami rela memberikan kuda-kuda tunggangan untuk mereka. Dan dengan pasukanmu yang sekecil itu, mana mungkin engkau menggentarkan kepala pasukan yang terkecil sekalipun di dalam bala tentara Tuhanku, Raja Asyur. Meskipun Mesir membantu engkau dengan kereta dan kuda, semua itu tidak ada gunanya. Apakah kau kira kami datang ke sini atas rencana kami? Tidak, Tuhanlah yang mengutus kami dan berkata, Pergilah ke negeri itu dan hancurkanlah bangsa itu. Lalu Eliyakim Putra Hilkiah, Sepna, dan Yoah berkata kepada kepala juru minuman itu, Silahkan berbicara dalam bahasa Aram, karena kami mengerti bahasa itu. Jangan berbicara dalam bahasa Yehuda, supaya jangan didengar oleh orang-orang yang berdiri di atas tembok kota. Tetapi kepala juru minuman dari Asyur itu menjawab, Apakah Raja aku mengutus aku hanya untuk berbicara kepada kalian dan Raja kalian saja? Bukankah ia mengutus aku untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di atas tembok kota itu juga? Karena mereka telah ditetapkan bersama kalian untuk mengalami penderitaan yang dahsyat, sehingga harus makan kotorannya sendiri dan minum air kencingnya sendiri. Lalu kepala juru minuman dari Asyur itu berseru dengan keras dalam bahasa Yehuda kepada orang-orang yang berada di atas tembok kota. Dengarkanlah pesan Raja Asyur yang agung ini. Jangan biarkan Hiskia menipu kalian. Ia tidak akan mampu menyelamatkan kalian dari tangan Raja Asyur. Jangan biarkan ia membujuk kalian untuk percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kalian. Jangan pedulikan kata-kata Hiskia. Karena Raja Asyur berkata, Menyerahlah sekarang. Maka kalian boleh tinggal di negeri kalian dalam suasana tenang dan teram sampai tiba saatnya aku membawa kalian pergi ke sebuah negeri baru yang limpah dengan gandum, anggur, pohon-pohon zaitun, dan madu. Semua itu tersedia bagi kalian supaya kalian jangan mati. Jangan pedulikan Hiskia. Jangan sampai kalian berhasil dibujuk untuk percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kalian. Pernahkah ada Allah-Allah bangsa lain yang dapat menyelamatkan bangsanya dari tanganku? Dimanakah Allah-Allah negeri Hamad, Arpad, Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka berhasil menyelamatkan Samaria dari tanganku? Adakah di antara segala Allah itu yang mampu menyelamatkan bangsanya dari tanganku? Jadi, mengapa kalian berpikir bahwa Tuhan Allahmu dapat menyelamatkan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang-orang di atas tembok kota itu membisu saja, karena Raja telah memerintahkan agar mereka tidak mengeluarkan sepatah katapun. Lalu Eliyakim, Putra Hilkiah, Kepala Istana itu, Sepna, Panitra Negara, dan Yoah, Putra Asaf, Pendahara Negara, pergi menghadap Raja Hiskia dengan jubah yang telah dirobek-robek untuk menceritakan apa yang telah dikatakan Kepala Juru Minuman dari Asyur itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!